Saudara menghadapi bulan suci Ramadan, Kapolda Gorontalo Irjen Ahmad Wiagus menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Gorontalo pada Senin Siang. Pertemuan ini digelar untuk membahas sejumlah isu di Gorontalo, salah satunya soal komitmen untuk menjaga toleransi umat beragama dan menjaga kondusivitas daerah. Jelang bulan suci Ramadan, Kapolda Gorontalo Irjen Ahmad Wiagus menggelar pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Gorontalo pada Senin Siang. Pertemuan ini digelar untuk membahas sejumlah isu di Gorontalo mulai dari keamanan dan ketertiban masyarakat, percepatan vaksinasi hingga ketersediaan minyak goreng di Gorontalo. Kapolda Gorontalo Irjen Ahmad Wiagus mengatakan, jelang Ramadan ini Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Gorontalo dan juga aparat kepolisian bersepakat untuk menjaga toleransi umat beragama dan menjaga kondusivitas daerah. Dalam rangka menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan, sepakat dari FKUB untuk benar-benar menjaga toleransi, menjaga kondusivitas, untuk senantiasa berkolaborasi dengan kepolisian. Menanggapi pertemuan ini, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Provinsi Gorontalo, Abdur Roshid Kamaru mengungkapkan, hingga saat ini FKUB Gorontalo tetap berkomitmen untuk terus menjaga keutuhan NKRI dan terus menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat Gorontalo. Komitmen menjaga keutuhan negara dan bangsa ini pada FKUB Provinsi khususnya dan masyarakat di Gorontalo pada umumnya. Kita tetap berpilar pada pijak bangsa, pilar bangsa itu PBNU Pancasila, Pindaka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, tetap kita menjaga ketendraman, kenyamanan dan tetap wajib hukumnya mengacu kepada protokol kesehatan. Pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama ini akan terus dilakukan karena Forum Komunikasi Umat Beragama menjadi salah satu mitra kerja Polri dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI.